oke teman-teman ya kali ini ada sebuah komputer ya teman-teman ya komputernya speknya sudah lumayan ini teman-teman ya sudah VGA memorinya 4GB ya coba kita sudah nyalakan terlebih dahulu nah disini kinerja dari komputer ini sangat lambat sekali ya teman-teman sangat lambat sekali seperti yang kita lihat pada layarnya ini proses menyala ya teman-teman ya proses menyalanya sangat lama sekali ya tuh kalian namun sebelumnya disini memakai hardisk ya teman-temannya jadi saya akan memberi solusi kepada konsumen untuk menggantinya dengan ini ya teman-teman ya SSD 256 di sini mereknya PC PC Pro ya teman-teman ya supaya kinerja dari CPU ini lebih efisien lagi ya teman-teman ya tuh sangat lama sekali ya loadingnya ya oke belum masuk ya teman-teman ya dari proses penghidupan ini udah mencapai 2 menit ya teman-teman ya 2 menit komputer komputernya belum muncul menu starnya nah baru muncul tapi icon iconnya belum muncul ya nah baru muncul ya teman-teman ya artinya kinerja dari laptop komputer ini sangat lambat sekali ya teman-teman teman-teman ya di sini kita lihat eh untuk prosesornya cepat dulu ya ini sangat lambat sekali ya tuh kayaknya saja agak lambat ya dari kita menunggu kita buka ini dulu ya nah disini prosesornya sudah menggunakan Core i3 ya RAM nya 64GB sudah menggunakan PGA juga ya namun kinerjanya masih lambat Oke sekarang saya akan upgrade dengan SSD 256 ya untuk sistemnya ya oke sekarang saya matikan komputernya dan kita upgrade ya kesini ya kita fokus ke sepulunya karena kita akan upgrade sepulunya oke disini saya lepas habisnya saya lepas ya dan saya ganti dengan SSD ya oke masih susah ya juga kita ambil baut yang ini baik!! sangat bagus baik jangan lupa selamat menikmati 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 tinggal klik-klik saja selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati